Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, halo kawan-kawan bersama saya lagi Ahmad Satria Fazul Rahman Oke kawan-kawan pada video kali ini kembali saya akan memberikan ulasan saya tentang sepak bola nasional Terutama tentang tim nasional Indonesia yang kali ini sedang panas-panasnya Karena direcokin oleh beberapa orang, terkhusus video ini akan saya tunjukkan kepada seorang paroki gerung Yang saya hormati dan saya banggakan ya Karena memang saya sangat menghormati beliau dengan logika-logika dan juga retorika-retorika beliau Tapi kali ini saya patut untuk meluruskan apa yang telah diutarakan oleh seorang paroki gerung Meskipun nanti saya dicap, mohon maaf dicap DUNGU ya Saya tidak peduli karena sejatinya paroki gerung itu mencari lawan yang salah Ya ini para supporter sepak bola Indonesia dan pendukung tim nasional Indonesia Tapi sebelum saya banyak berbicara disini saya memiliki madu ya kawan-kawan Ini madunya sangat berhasiat, madu odeng asli dan diambil langsung dari hutan, dari alam, dari daerah saya Lihat saja ini kekentalannya sangat-sangat kental nih kawan-kawan Dan ini sangat berhasiat untuk kesehatan Bagi kawan-kawan yang ingin memesan madu ini silahkan dicap ke nomor admin di bawah Terima kasih atas pesanannya Oke kawan-kawan Sebelum saya mengulas beberapa statement yang menurut saya sangat melukai hati para supporter tim nasional Indonesia Alangkah baiknya saya memberikan saran ke beberapa paroki gerung agar meminta maaf kepada seluruh kalangan rakyat Indonesia Terutama para supporter sepak bola Indonesia Karena sekali lagi saya ucapkan bahwa para paroki gerung Anda menghadapi lawan yang salah untuk kali ini Jika di seranah perpolitikan, paroki gerung menempatkan diri sebagai oposisi Beliau itu mengkritik hal-hal yang harus beliau kritik Beliau juga mengatakan bahwa meskipun pemerintah itu bagus, maka tetap harus dikritik Tapi Pak mohon maaf untuk sepak bola berbeda Untuk kali ini tim nas berbeda Ya saya tahu memang orang-orang yang berada di tim nasional di PSSI sekarang Kemudian sekarang PSSI di bawah eranya siapa Kita juga semuanya tahu bahwa semua orang yang ada di dalamnya Hampir semua orang, gak semua orang ya Itu orang yang berseberangan dengan seorang paroki gerung Contohnya Pak Erick Thohir Karena Pak Erick Thohir itu dekat dengan Pak Jokowi Kemudian pada saat ini juga PSSI Indonesia itu pada zaman atau eranya Pak Jokowi Kemudian nantipun pada eranya Prabowo Dan kita sudah seringkali melihat bahwa seorang laki gerung ini selalu saja berseberangan dengan kebijakan-kebijakan yang diutarakan oleh rezim Pak Jokowi Dalam hal ini juga sekarang rezim Pak Prabowo Nah akan tetapi untuk sepak bola ini mohon maaf Pak Mohon maaf untuk sepak bola ini Mari kita pisahkan antara sepak bola dan juga urusan pribadi Anda dengan orang-orang tersebut Sepak bola Hanya sepak bola Pak Hanya sepak bola yang menjadi hiburan kami Tolonglah Sepak bola yang bisa mengeluarkan kami dari rasa stres Dan baru kali ini Dan baru kali ini sepak bola Indonesia dalam hal ini terkhusus tim nasional Indonesia Itu betul-betul membanggakan kita Pak Dari dulu tim nasional Indonesia Kalau nonton kita stres terus Kalau kita memperhatikan tim nasional stres terus Kapan kita memiliki prestasi sebaik sekarang ini Meskipun ya Orang-orang yang dulu itu selalu saja memberikan fairytale-fairytale Bahwa kita dulu rajanya Asia Kita dulu ditapetin di Asia Kita bahkan dulu pada tahun 80-an Kita peringkatnya 70 70 berapa dunia lah Tapi kan beda dengan situasi saat ini Dulu itu masih sedikit anggota FIFA Tapi sekarang itu makin banyak Dan kita Indonesia sebelum berada di bawah Di bawah nakhoda seorang Pak Iwan Bule dan Erick Thohir Indonesia itu sama sekali kawan-kawan stagnan Jalan di tempat bahkan mundur Tapi setelah adanya Pak Iwan Bule Mengkontrak seorang Shintayong Melakukan pembenahan di tubuh timnas Melakukan naturalisasi Kemudian datang juga Pak Iwan Bule Lebih memperbaiki tatanan yang ada di PSSI Kemudian juga memperbaiki timnas Bahkan Liga pun diperbaiki sekarang dengan adanya VAR Dengan memberantas mafia-mafia Kita sudah melihat bahwa tim nasional Indonesia dan PSSI Dan juga sepak bola Indonesia That is on the track Berada dalam jalur yang baik Nah ini terlebih dahulu yang harus diluruskan kepada paroki gurung Pisahkan dulu Meskipun kita sudah tahu Pak Bapak itu berseberangan dengan orang-orang PSSI Berseberangan dengan pemerintah sekarang Tapi tolong untuk masalah timnas ini Kita harus sadar bahwa timnas ini satu-satunya harapan negara kita Saya kalau nonton politik Pak Itu poyangnya Masya Allah Poyang nonton politik Apalagi di debat-debat TV Cuma bisa ngomong doang Selebihnya Masyarakat di kampung saya Tetangga saya Kemudian masyarakat di sekeliling saya Itu kita struggle Pak Dengan kehidupan Dengan harga-harga yang mahal Dan lain sebagainya Ya semua sepak bola ini Yang bisa membuat kita bersatu Cuma sepak bola yang bisa membuat kita bangga Cuma sepak bola yang membuat Untuk saat ini ya Untuk saat ini Air mata itu mengalir Saat dinyanyikan lagu Indonesia Raya di stadion Kemudian setelah Setelah permainan tim nasional Meskipun kalah atau menang Kita selalu menyanyikan lagu Tanah Airku Tanah Airku Tidak kulupakan Dan baru kali ini juga stasiun-stasiun TV menayangkan itu Karena memang tradisi itu baru-baru sekarang Nah tolong jangan recokin Pak Tolong jangan recokin Semangat kita untuk Maju ke piala dunia Karena ini harapan kita satu-satunya Harapan kita satu-satunya Yang menyatukan bangsa Indonesia Kita sudah terkotak-kotak Pak Kita terkotak-kotak dengan politik Kita terkotak-kotak dengan Isu-isu Apapun itu di Indonesia sekarang Hanya sepak bola loh Yang menyatukan kita Di dalam satu stadion Tidak peduli Apa background Anda Apa partai Anda Apa posisi Anda Kita semuanya bernyanyi bersama-sama Kita semuanya berdoa bersama-sama Saat gol Kita semua merayakan dengan gegap gempita Tapi Bapak dengan teganya Menyatakan bahwa Euforia kita adalah euforia palsu Tolong jangan membuat Para pemain down Pak Oke lah saya Tidak masalah Jika yang berbicara adalah Orang yang tidak memiliki Kredibilitas Dan orang tidak memiliki Popularitas seperti Anda Contohnya seperti saya Contohnya juga seperti Orang-orang yang Kata-katanya mungkin Tidak banyak didengar oleh orang lain Contohnya saya Pak Peter Gonta Kenapa saya tidak meng-highlight Sekarang Pak Peter Gonta Siapa sih Pak Peter Gonta Saya tidak mengenal Pak Peter Gonta Ketika saya bertanya kepada Teman-teman saya Ketika saya bertanya kepada Karabat saya Ada yang tahu gak Peter Gonta itu siapa Mohon maaf Gak ada Pak Baru kali ini saja Kita tahu bahwa beliau Mantan Direktur Di Ruth Garuda Kalau tidak salah ya Baru kali ini Saya tahu Setelah searching Siapa sih Pak Peter Gonta Nah tapi kalau Anda Ketika saya bertanya ke keluarga saya Ketika bertanya ke teman-teman Do you know Rocky Gerung Yes of course Mereka tahu semuanya Pak Rocky Gerung Yang suka ada di TV itu Yang sangat pintar dan bijak Nah saat Anda menyatakan Pernyataan pertanyaan Pernyataan-pernyataan Atau statement yang seperti ini Ini akan sangat berbahaya Pak Bagaimana nanti Perasaan para pemain Terutama para pemain Yang Dinaturalisasi Saya memberikan tanda kutip Dinaturalisasi Karena mereka masih memiliki Darah Indonesia Karena mereka Berhak untuk membela Garuda di dada Bahkan Bambang Pamungkas Sekalipun beliau menyatakan Bahwa meskipun orang asing Pure 100% Tidak memiliki keturunan Indonesia Saat ia Membawa nama bangsa Kita harus dukung Nah saya mendukung Apa kata-kata Pak Bebe Bambang Pamungkas menurut saya Lebih Lebih proper Lebih layak Untuk berbicara sepak bola Dibandingkan Anda Pak Maka dari itu Tolong Pak Saya berharap Kembali kepada Anda Tolong minta maaf Kepada Para pecinta Sepak bola Indonesia Para pecinta Sepak bola di tanah air Sebelum Sebelum Hal-hal yang Tidak diinginkan Terjadi Hal-hal yang diinginkan Contohnya apa Silahkan tanya saja Seperti apa yang Diutarakan oleh Coach Justin Silahkan tanyakan Kepada Pak Ganjar dulu Dan Ya Anda salah memilih lawan Memang saya Saya juga Sadar bahwa Sebenarnya ini Bukan ditujukan Kepada Kepada supporter Ini ditujukan Kepada para pengurus PSSI Tapi supporter terluka Pak Supporter sangat terluka Dengan statement Anda Sangat-sangat terluka Maka saya Saya berani Berbicara bahwa Pak Roki Gerung ini Varian dari Bung Tawel Kalau dulu Bung Tawel Saya Yakini bahwa Bung Tawel itu Meniru Pak Roki Gerung Selalu saja Oposisi Roki Gerung Versi sepak bola Nah sekarang Roki Gerung beneran Menjadi Varian dari Bung Tawel Dan memang Saya sangat kecewa Dengan apa yang terjadi Saat ini Saya tidak akan Berhenti Membuat Video ini Membuat ulasan Dan juga Mendesak Agar Pak Roki Gerung Meminta maaf Kepada para pecinta Sepak bola Indonesia Karena telah Melukai Hati kami Karena Dibilang bahwa Ini adalah euforia palsu Meminta maaf Pak Kepada para pecinta Sepak bola Sekali lagi Dan juga kepada Para pemain Karena mereka Berhak Berhak Sekali lagi Mereka berhak Membelai Indonesia Jordi Amat Berhak Membelai Indonesia Dia sampai Kencing darah Pak Dia sampai Berjebaku Coba ada Nggak di sini Para pejabat Gitu ya Yang sampai Kencing darah Karena ngurusin rakyat Lihat para pemain Kita Justin Hubner Kena kepalanya Pak Para pemain Dengan capek Berdarah-darah Sampai cedera Dan lain sebagainya Terbang Dari liga masing-masing Negara Tempat mereka Berkompetisi Datang Capek Dan lain sebagainya Dan itu yang Bapak utarakan kepada mereka Mereka tidak menipu rakyat Mereka tidak Memahkan uang haram Dari hasil korupsi Tolong Minta maaflah Kepada para pemain Dan minta maaf Kepada para supporter Indonesia Ingat Sekali lagi Pak Saya mohon dengan sangat Sepak bola Itu satu-satunya Yang menjadi harapan kita Untuk saat ini Kepiala dunia Kita tahu bahwa Banyak cabar yang lain Kita bangga Dengan prestasi Federik Di panjang tebing Kita bangga Kita juga Beryuforia Kita bangga Dengan cabar-cabar Yang lain Tapi kita lihat Badminton kita Sekarang sedang Hancur-hancurnya Pak Folly Kita di ASEAN ASEAN Di ASEAN aja Kita hancur Kemarin sama Thailand Sama Vietnam Nah ini sepak bola Nah berikan Torong harapan kepada rakyat Biarkan rakyat Bergembira Pak Dengan euforia Ini Dan Dokong tolong dukung Dan doakan Jangan ngerecokin Terima kasih atas Atas Waktu Yang telah Anda Sisakan Untuk share video ini Mudah-mudahan video ini Juga nyampe kepada Seorang Pak Roki Gerung Saya tidak Saya tidak Peduli Apapun yang Pak Roki Gerung Semangatkan kepada saya Entah saya Bodoh Atau di UN Gitu ya Enggak Yang penting Tolong Dukung Selama Anda tidak bisa Memberikan kontribusi Kepada sepak bola Indonesia Kita dukung Dan doakan Jika kita tidak bisa Memberikan kontribusi nyata Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Untung ke part selanjutnya Selamat menikmati